Terus meningkatnya jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Palangkaraya dan semakin banyaknya pasien yang memerlukan bantuan pernapasan. Membuat tabung oksigen ukuran 10 kg yang biasa dijual di apotek-apotek kosong. Selasa siang, Handoko, salah satu pengawas apotek milik Badan Usaha Negara di Palangkaraya mengatakan, oksigen tabung 10 kg yang mereka jual biasanya dipakai untuk pasien yang dirawat di rumah. Hampir satu bulan ini, tabung oksigen 10 kg sudah habis terjual karena meningkatnya jumlah warga yang terpapar COVID-19. Sampai saat ini, pihak ketiga yang biasa memasok tabung oksigen dari Banjarmasin belum mengirimkannya. Untuk sementara ini kosong ya mas ya, kesedihan untuk tabung oksigen segala jenis oksigen kosong. Udah sejak berapa lama ya? Mulai, mungkin udah hampir satu bulanan lebih ya, kita belum ada pengiriman. Karena tabung oksigennya kerjasama dengan pihak ketiga, jadi kita belum ada pengiriman dari Banjarmasin. Di Palangkaraya sendiri, untuk permintaan oksigen untuk masyarakat sangat banyak sekali. Sehingga mungkin kalau kemarin-kemarin kita kesedihan beberapa buah itu cukup untuk kami. Tapi dengan meningkatnya permintaan masyarakat yang begitu banyak, sehingga stop oksigen di kimia parma sendiri tidak kosong. Informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltang menyatakan, ketersediaan oksigen di sejumlah rumah sakit di Palangkaraya mulai menipis. Apabila tidak ada penambahan, diperkirakan hanya mampu untuk melayani pasien selama satu minggu ke depan. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.